Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, masih bersama Pak Eri Sudarmo dan juga Pak Ahmad Wijaya. Tadi kita terhenti di open access dan juga agregator dan juga ada beberapa data yang disampaikan oleh Kevin Egan. Saya ke Pak Ahmad Wijaya, ini tadi kalau terkait dengan agregator dan open access yang memang ini menjadi salah satu hambatan dari harga gas industri ini. Lalu sebenarnya apa yang menghambat open access ini sebenarnya? Yang menghambat itu setelahnya menterinya saja berani, apa tidak? Kunci ada di kementerian. Keberanian? Iya keberanian. Nah kalau ESDM kementerian yang juga sudah tahu bahwa open access harus betul-betul punya hak untuk lepas, harusnya Pak Yonan sudah harus secepat-cepatnya untuk melakukan hal itu supaya tidak mengganggu yang disebut setiap kita bahas, kita kan berbicara PNBP, kemudian kita berbicara paradigma-nya pemerintah menerima semua income menjadi negara, bukan menjadi penggerak ekonomi. Itu kan pembahasan yang sangat makro. Sekarang yang very detail yang sudah di depan mata, yang sudah bisa jadi bagian daripada keputusan politik dan menjadi baik untuk secara komersial, itu open access-nya dulu dikerjakan. Permen 19 diganti, dibuatlah open semua, tidak ada dedicated, clear, jadi satu line kan. Ini keputusannya kan ada di kementerian. Dan kementerian di dalam hal penurunan harga gas yang di Permen 40 tadi kan sudah jelas bahwa pemerintah yang dari Presiden sudah mendukung. Untuk mendukung, ambil dari kantong sini, ambil dari kantong sini, income sini, semua kan susah. Sekarang yang paling gampang adalah open access, aggregator, one price, one strategy. Selesai. Pak Airi, Anda mau nanggapin hal yang samakah sependapat dengan Pak Mati? Iya, tapi saya mungkin ditanya tadi kenapa susah sekali membuat open access. Sekali saya katakan lagi, open access itu saudara kembar dengan unbundling. Kalau sekarang kita punya pipa baru kita lewatkan, baru investasi 400 juta dolar, tiba-tiba ada investor yang suruh open access. Karena approach-nya itu komersial. Sementara kalau public gas pipa ini, itu namanya public utilities. Jadi kalau ini diperkenalkan sebagai komersial investasi swasta komersial, investasi PGN komersial, investasi pertagas, pertagas itu juga komersial nomor dasarnya, nggak akan ada yang mau disuruh open access. Jadi memang harus menurut saya membuat aggregator seperti kata Pak Ahmad tadi, bikin dong itu yang namanya BUMN yang khusus ngebangun infrastruktur menjadi aggregator. Nggak boleh jualan gas. Nggak boleh jualan gas. Kalau ada private sector yang sekarang perlakunya gini, ada investor-investor swasta Pak yang sudah enam duit duluan, sudah existing. Ini kan kejepit mereka. Ya mereka ditawarin, jangan dibuang. Mereka kan juga bangun investasi. Jadi bagian itu dalam hal kita share di sana, tapi memang lewatkan pipa. Kalaupun ada penjualan lewatin open access, hanya bisa dilaksanakan kalau mereka tidak punya kepentingan untuk menjual gasnya. Kalau mereka punya kepentingan menjual gasnya, dia akan mengatakan, saya nggak bisa full capacity 100%. Karena yang benarnya cuma 30%, tadi 70% kira-kira gue mau masukin ke pasar sana. Karena mereka mau nutup biaya investasinya. Jadi selain tadi katakan, saya sempat dapat Pak. Memang harus dibikin, ini mumpung nih, Januari, katanya saya dengar-dengar Januari, Perbuari mau dijadikan satu semua gitu ya. Kita lihat antara Pertagas Niaga dan PGN mau dijadikan satu. Yang kita lihat itu adalah kalau ini memang jadi semua satu rantai sebagai satu monopolis kembali seperti dulu. Kalau dulu PGN monopoli pipa, tapi gasnya nggak. Gasnya ada di Pertamina atau PSI kan. Sekarang the whole thing itu semua ada jadi satu lewat ke sana. Semua biaya-biaya yang dapat di sini kalau diperlakukan secara komersial, karena mereka kan anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan, itungannya komersial. Buntut-buntutnya masyarakat yang akan bangun. Makin banyak distribusi atau gas transmisi yang harus dibangun, bebannya kepada masyarakat yang ikut bayar. Industri lah yang harus bayar. Pak Ahmad yang harus bayar. Itu dia. Jadi apakah memang benar harus ada juga ketegasan dan keberanian saat ini yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak membebankan kembali lagi kepada masyarakat ataupun pada industri. Ya betul. Saya pikir memang menurutnya sudah sewaktunya daripada kita diskusi, sejak terakhir kita bicara soal masalah harga gas kan kita lihat tidak ada. Nah, jangankan kita lah Bapak Presiden menyeluruhkan peraturan PPP. Bayangin aja terus keputusan. Itu sampai sekarang kan hasilnya nggak ada. Belum ada hasilnya. Dan ini kita lihat juga akhirnya banyak kepala industri memilih untuk dengan karena mahalnya harga gas saat ini Pak Eri. Kita melihat mereka cenderung untuk lebih baik mengimport dari luar. Ini ada yang melihat bahwa mungkin Pak Eri pun juga merasakan dan teman-teman di lapangan juga lebih baik saya import daripada saya ambil dari dalam mesin, harga lebih murah. Nah, itu nggak ketawa itu Pak Ahmad ya. Sebabnya yang berlaku juga bukan beliau, kemarin kan sudah ada, ya kan yang mau import LNG kan? Ya kan? Karena mungkin sudah jengkel barangkali. Ya mungkin LNG kita kan banyak, tapi sudah jengkel banget. Kok nggak bisa turun sementara di luar? Dan ini lebih murah. Kan kerannya berbalik, ya kan? Kalau kerannya berbalik lagi ke dalam negeri, itu ada sesuatu yang salah dengan struktur. Bukan hanya cuma aturan saja, ya aturan bisa dibuat turunin harga. Tapi semua bagaimana sistem ini dibentuk, ya kan? Sistem trading kita dibentuk gas ini, kemudian pembangunan pimpangan, ada yang sesuatu yang salah di situ. Jadi kalau kita memperbaiki bukan hanya dengan sekedar, eh turunin harga, sekian. Berontak semua, eh open access semua, berontak semua, ya kan? Jadi harus kita telah itu seperti apa sistemnya. Kemudian kita buat sesuatu, kita ajak semua stakeholder semua dipanggil, memakai gas. Hulu-nya kita panggil semua dipanggil, terus kita atur yuk kita berbaiki sistem kita. Sehingga dengan secara, apa namanya, secara kita mencari secara terintegrasi, holistik, ya. Jadi melihat semua, itu kita mungkin benar bisa memberikan satu solusi yang langgeng, yang sustainable gitu loh. Waktu lama. Oke, baik, kita akan jadah dulu Pak Aaron dan juga Pak Mawijayu. Saya jadah, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.